Fujiyanti Utami Putri alias Fuji Antusias melihat seorang wanita yang mirip dengannya. Momen wanita mirip Fuji ini viral ketika hut kemerdekaan RI ke-79. Viral video pawai untuk merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Dalam video itu, terlihat seorang mayoret wanita yang sedang mengatur marching band. Mayoret wanita ini memakai sepatu hak tinggi warna merah, baju warna putih, dan rompi warna kuning. Tapi, setelah diperhatikan, mayoret itu mirip Fuji. Fuji-nya Padang, ungkap sebuah akun Instagram, dilansir intip seleb dari Pembasmi, Kehaluan Real, Senin, 19 Agustus 2024. Uniknya, Fuji membalas video mayoret yang dinilai mirip dirinya itu. Dengan baik hati, mantan Tarik Halilintar itu mengaku seperti melihat dirinya sendiri dalam video tersebut. Kayak beneran lagi lihat diri sendiri, ujar Fuji membalas unggahan tersebut. Sebelumnya, banyak netizen yang sering memiripkan artis lain dengan Fuji. Mulai dari Aliyah Masaid sampai Tissa Biani. Walau demikian, Tissa Biani sempat protes karena dimiripin sama Fuji. Alasannya, ia sangat risih selalu dihubung-hubungkan dengan Fuji, baik hanya berupa foto hingga joget TikTok. Yang aku permasalahkan adalah, sangat risih aja sama orang yang selalu mengsangkut pautkan postingan dua apapun dengan beliau. Dan itu berulang kali mereka lakukan, makanya aku post ini, joget ini dibilang ngikutin beliau, pakai baju ini dibilang ngikutin beliau, ganti gaya rambut ini dibilang ngikutin beliau. Bahkan ada yang bilang berkarir, terkenal karena beliau, protes Tissa Biani ketika disama-samakan dengan Fuji oleh netizen, selain itu Fuji anti utami putri atau Fuji tidak segan menegur Galaskai yang masih berumur 4 tahun. Bukan tanpa sebab, Fuji bersikap tegas karena keponakannya itu kedapatan makan coklat. Saat itu, Fuji tengah merayakan ulang tahun ibu danya, Dewi Zuryati bersama keluarga di ruang makan. Tiba-tiba Galaskai meminta coklat di kue ultah omanya. Mama galamau, kata Galaskai seperti dilihat dari unggahan akun TikTok Franz Faisal underscore real. Tak berselang lama, Fuji menyela. Selebgram berusia 21 tahun itu membolehkan galamakan coklat, tapi tak banyak-banyak dan harus sikat gigi. Sikat gigi ya, habis ini, setengah aja ya, coklatnya, gak boleh banyak-banyak, pesan Fuji. Galaskai yang asyik menikmati coklat di tangannya terlihat menganggukkan kepala sambil mendengarkan omongan Fuji. Sementara itu, kakak Fuji, Franz Faisal dibuat heran dengan kelakuan adiknya. Fuji lantas menjelaskan kalau gigi gala bolong, jadi harus mengurangi makanan manis. Giginya bolong dah, ini udah ditambal 4 kali, kata Fuji. Jadi sebenarnya uti curhat udah Franz, biar dibantuin gitu, timpal pria dibalik kamera. Mendapat sentilan seperti itu, Fuji mengakui kalau dirinya sudah lelah karena sering bolak-balik mengantar Galaskai ke dokter gigi, sehingga dia meminta pengertian kepada anggota keluarga yang lain. Gue tuh curhat, tolonglah gue udah capek banget sih. Nambelin gigi dia, nganterin, nungguin 2 jam. Tolonglah, jangan ada yang ngasih dia coklat sama gula lagi, tuturnya dengan nada kesal. Tolonglah netizen, emang.